Kenapa Mas Azi fast respon, Mas Azi kadang membalas catnya lama, teleponnya juga lama, dan lain-lain. Karena apa? Ini salah satu alasannya karena saya banyak sekali benda spiritual, koleksi-koleksi, pusaka saya, mustika, azimat, keris, benda-benda bertuah, dan lain-lain, itu juga perlu dirawat. Salah satu perawatannya adalah dengan cara meditasi, dengan cara saya sendiri, di mana ini bertujuan untuk merawat mereka. Kita men-transfer energi beberapa benda pusaka yang memang karakternya butuh benar-benar dirawat dengan secara khusus, dan sebagian besar cara-cara untuk merawat mereka itu dengan cara-cara berbeda. Ada yang menggunakan cuma diolesi minyak, ada yang cukup ditaruh di bunga-bunga tertentu, ada yang cukup dikasih kemenyan atau dikasih hiu, ada yang cukup di meditasi, kita memanfaatkan hodam atau jin, atau energi positif supaya energinya tetap begitu. Apakah selalu begitu? Saya selalu begitu. Jadi, pemanfaatan energi pada diri saya ini memang saya manfaatkan untuk mentransfer energi atau memanfaatkan hodam untuk agar pusaka itu energinya tetap dan bermanfaat positif kepada yang akan meminang dia. Karena apa? Hal ini saya lakukan supaya nanti kalau ada yang memaharkan, energinya benar-benar bisa menyatu dan tidak timbul efek-efek negatif. Karena ini memang perlu pengendalian langsung dari pribadi saya. Dan untuk melakukan meditasi, untuk melakukan ritual ini, tidak cukup memakan waktu 1 jam, 2 jam, bahkan bisa seharian lebih, bahkan malam pun tidak tidur, bahkan harus meritualkan lagi, oh ini energinya sekarang kok berkurang, kita harus melakukan lagi, kita harus pakai syarat-syarat yang lain. Seperti itu. Jadi ini supaya Anda memaklumi, karena apa? Karena ritual-ritual semacam itu memang harus saya lakukan setiap harinya. Tetapi saya tetap berusaha untuk merespon chatting, telepon, email, SMS dari saya. Secepatnya akan saya balas. Dan dengan ini saya harap pengertian Anda kepada saya, karena memang praktisi spiritual ada berbagai cara. Tidak semuanya, seperti saya, setiap praktisi spiritual itu mempunyai teknik-teknik tersendiri untuk mengisi odam, atau memberikan energi, atau menjaga energi beda pusaka itu, agar tetap terjaga, tidak berkurang energinya. Dan supaya ini bisa dimanfaatkan oleh klien-klien dengan baik, dan bisa memanfaatkan energinya dengan baik. Dan semoga Anda mengerti akan hal itu, dan saya akan berusaha melayani Anda dengan baik. Dan alhamdulillahnya, klien-klien saya puas hampir presentasinya 100%. Terima kasih telah menonton!